Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang kami muliakan, Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bersyukur menjadi seorang muslim. Itulah karunia yang sangat besar dari Allah SWT. Kami sebagai muslim ingin menanggapi apa-apa yang ramai dalam beberapa hari ini terkait dengan permisalan yang diambil berkaitan dengan suara adhan yang disamakan dengan suara hewan tertentu. Tentu pernyataan seperti ini sangat kita sayangkan. Kalau memang mau mengambil perumpamaan, permisalan, ambillah yang setara. Manusia sederajat dengan manusia, bukan dengan hewan. Oleh karena itu, sangat-sangat disayangkan. Oleh karena itulah, dalam kesempatan ini kami lebih menyarankan banyak hal-hal lain yang dalam mewujudkan harmonisasi kerukunan antarumat beragama dan bingkai kebangsaan ini dapat dijaga banyak hal-hal yang lebih krusial yang perlu kita tindaklanjuti. Misalnya kita akan menyambut bulan suci Ramadan dalam waktu dekat. Kita lebih bagus mengurus bagaimana kebutuhan-kebutuhan pokok tidak meningkat dengan baik, dengan pesat. Sekarang kita lihat, telah kasus minyak goreng, harga-harga barang lain juga naik. Kehidupan ekonomi makin berat. Ketika kehidupan ekonomi berat, itu akan berimbas pula terhadap kondisi yang lainnya, terhadap kehidupan sosial. Jadi, alangkah baiknya, kita tidak lagi membuat atau mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang membuat gaduh. Apalagi sebagai seorang Muslim. Semuanya akan diminta pertanggung jawaban oleh Allah SWT. Apa yang ada di hati kita, Allah maha mengetahui. Allah akan maha menghisap. Allah maha menghisap dan maha mengatui apa yang kita kerjakan. Kami kira itulah yang dapat kami tanggapi. Sangat-sangat disayangkan permisahan yang diberikan.